Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bersyukur buat pimpinan Tuhan sepanjang malam dan pagi ini boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Untuk mengawali hari ini kita akan merenungkan pimpinan Tuhan terlebih dahulu sesuai dengan bacaan kita sudah sampai di kitab Masmur pasal 49, 50, dan 51. Pagi ini kita akan merenungkan Masmur 51 ayat yang ke-18 dan 19 yang berbunyi demikian. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau Tuhan tidak menyukainya. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara-saudara, judul pimpinan Tuhan pagi ini adalah korban yang berkenan. Pasal ini adalah pengakuan dari seorang raja yang besar, Raja Daud. Pimpinan Tuhan memberitahu kepada kita bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dan dia melakukan segala kehendak Tuhan pada jamannya. Nah, Masmur 51 itu adalah kisah kejatuhannya di dalam dosa ketika dia berjinah dengan Bezeba. Ada seorang nabi yang namanya Nabi Natan yang diutus Tuhan untuk menegur seorang raja, yaitu Raja Daud. Akhirnya Nabi Natan menegur Daud dan Daud menyadari kesalahannya. Walaupun dia mempersembahkan lembu sapi dengan jumlah banyak, Tuhan tidak berkenan. Tuhan menolaknya. Kenapa, Susana? Karena ada dosa, kejahatan besar yang belum diselesaikan. Oleh sebab itu, ketika dia mengaku dosa dan menyadari kesalahannya, maka dia mengatakan apa, Susana? Bukan korban persembahan yang banyak yang berkenan di hati Tuhan. Tetapi dia mengatakan jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Kalau semuanya itu dipersembahkan kepada Tuhan, maka Tuhan berkenan, Tuhan menerimanya. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, apa yang dikendaki oleh Tuhan? Korban apakah yang berkenan? Persembahan apakah yang berkenan yang kita berikan kepada Tuhan? Bukan materi atau bentuk fisik tanpa pertobatan, tetapi sebenarnya persembahan hati yang bertobat, hati yang berserah, pengakuan yang keluar dari mulut kita dengan segala ketulusan hati kita ketika kita jatuh di dalam dosa. Di bagian akhir, saya mengutip pernyataan dari Timothy Keller, seorang hamba Tuhan yang khutbahnya berfokuskan kepada Injil dan Kristus. Dia meninggal bulan Mei tahun 2023 kemarin, Bapak, Ibu. Dia lahir tahun 1950 di usia yang ke-73 tahun. Dia dipanggil oleh Tuhan. Dia memberikan pesan yang sangat baik, yaitu berbicara tentang pertobatan yang sejalan dengan kelahiran baru. Manusia harus pertobat dari usahanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Dia berkata, kemudian memiliki kerinduan seperti ini, Bapak, aku tidak hanya menyesali segala hal buruk yang kulakukan, tetapi segala alasan buruk dibalik semua perbuatan baik yang kulakukan, yaitu untuk mengandalkanmu, atau merasa baik tentang diriku sendiri, dan membuat orang lain memperhatikanku. Aku melakukan hal-hal buruk atau baik dengan alasan buruk, dan karena itu, aku secara rohani bangkrut atau kering, dan mengakui kelemahan total yang mutlak, kebangkrutan moral, dan kebutuhan akan anugerah Tuhan semata-mata. Itulah pertobatan yang sejati. Kita membutuhkan yang namanya anugerah Tuhan untuk mengampuni segala dosa kita. Dan ketika dosa kita sudah diampuni, maka apa yang kita lakukan, ibadah, korban, persembahan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.